Bacaan Liturgi Rabu 22 Desember 2021, Hari Biasa Khusus Advent Bacaan dari Kitab Pertama Samuel Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli, lalu Hana berkata kepada Eli, Mohon bicara Tuhanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersuka cita karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemohokan musuhku. Aku bersuka cita karena pertolonganmu. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Gusur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan tujuh anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja. Datanglah dan selamatkanlah manusia yang kau bentuk dari tanah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabeth, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah curus selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.